Intro Pak, terima kasih pak ya Halo, nama saya Kapten Hervandia Priyansyah Saat ini saya akan terbang ke Surabaya Dan saya sudah berada di Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta Dan menuju ke ruang briefing Yuk, ikut saya Oh, nggak apa-apa Nah, bagi kalian yang ingin berangkat menuju airport Jangan lupa mengecek kembali jadwal keberangkatannya Jangan sampai kayak penumpang kayak tadi tuh ya Jadi kita ada metode namanya 3-2-1 3 jam sebelum keberangkatan Kalian sudah harus berada di airport 2 jam sebelum take off Kalian harus sudah melaksanakan check-in 1 jam sebelum keberangkatan Kalian harus sudah berada di ruang tunggu Jadi kalian nggak buru-buru kayak penumpang kayak tadi tuh Oke? 1 jam sebelum keberangkatan 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 Wow, rame sekali ya mudik lebaran tahun ini. Nah, bagi kalian yang enggak mau capek-capek ngantri kayak gitu, kalian bisa melakukan self-check-in melalui online 24 jam sebelum waktu keberangkatan. Tapi bagasi yang harus di-check-inkan tetap ya harus dimasukkan melalui check-in counter. Dan bagasi yang dibawa hanya yang diperbolehkan. Bila mana kalian ingin membawa cairan lebih dari 100 ml, harus dimasukkan ke dalam plastik transparan. Sepertinya waktu briefing saya sudah tiba. Yuk kita lanjut. Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang saya sudah berada di ruang briefing. Mari kita briefing sekarang yuk! Terima kasih telah menonton! 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 Selamat malam, keluarga ya. Kakak-kakak, sepertinya di situ ada Pak Menteri. Saya akan bincang-bincang sebentar ya sama dia ya. Jadi kalian bisa langsung ke pesawat, oke? Hai, Kev. Apa kabar? Mau berangkat ke mana nih? Ya, saya mau berangkat ke Surabaya, Pak. Surabaya? Iya. Rutin ya? Rutin. To the fit, to the fit. Insya Allah. Musi fit ya? Iya. Marah agak terus ya? Siap. Sebaik Pak, mari kita duduk bersama. Iya, iya, iya. Oke, oke. Ngobrol-ngobrol. Oke. Cep, mau ke Surabaya ya. Wah, asik kesana ya. Ya, saya juga habis rem cek. Saya lihat rem ceknya bagus, insya Allah. Dan mustinya semuanya bagus. Ah, Alhamdulillah sekali Pak. Memang rem cek itu harus dilaksanakan ya, untuk meningkatkan keselamatan penerbangan. Dan memang keselamatan penerbangan itu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai seorang Captain Pilot. Iya. Dan kenyamanan penumpang, beserta juga keselamatan para awak. Ya, memang rem cek adalah satu proses yang harus dilakukan. Apalagi sekarang mau lembaran, banyaknya mau pulang mudik. Nah, oleh karanya Captain selaku pimpinan dalam penerbangan itu, memastikan bahwa pesawat ini memang laik terbang. Ya, setelah itu dalam perjalanan juga disampaikan motif kita mengutamakan keselamatan. Ya, dan kita ini sekarang punya moto. Ya, moto kita mudik selamat, guyup rukun. Ya, jadi itu selain itu juga kita harus memperhatikan apa? Kenyamanan dan keamanan. Jadi kita musti ramah, tapi juga jaga semua fasilitas bandara. Supaya orang yang di bandara mau pergi, mereka aman dan mereka juga nyaman. Baik Pak, terima kasih sekali atas pesan-pesannya. Insya Allah saya juga dapat menjalankan amanah saya sebagai seorang Captain Pilot. Dan menjaga keselamatan dan kenyamanan dan keamanan penumpang. Bagus sekali, insya Allah. Nah, ada lagi nih Pak pertanyaan saya. Dengan Pementerian Perhubungan, khususnya di bagian udara, itu sudah banyak bandara-bandara baru yang dibuat, yang menjadi tujuan-tujuan para pemudik. Serta bandara-bandara tersebut diperbarui. Nah, bagaimana Pak tanggapan Bapak atas program ini? Ya, memang bandara itu kita bangun. Ada yang belum ada menjadi ada, ada yang diperbarui. Karena kita memastikan konkretifitas kita dari Jakarta sampai Maluku, orang itu bisa mudik lancar. Dan selain lancar, pasti juga mendatangkan pertumbuhan ekonomi. Jadi, ada turis yang mau ke Wakilatobi atau ke Raja Empat, itu lebih gampang. Jadi, bandara sangat strategik. Selain juga memastikan konektifitas masyarakat dari pulau ke pulau, juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya turisme. Pak, satu lagi nih, kira-kira apa pesan-pesan untuk masyarakat Indonesia, yang khususnya nantinya mudik akan menggunakan jasa transportasi udara. Ya, pertama kali mereka harus mempersiapkan. Artinya mereka harus membeli tiket jauh sebelum hari. Sehingga dia memastikan harinya itu bagus, harinya tidak ramai, sesuai dengan waktunya. Yang kedua juga, mereka siapkan barang-barang dalam jumlah yang terukur. Jangan terlalu banyak dan sebagainya. Dan berikutnya, ajaklah saudara-saudara, karena mudik ini suatu acara yang penting bagi keluarga. Jadi, lengkapi mudik ini dengan sanak keluarga dan sebagainya. Saya setuju sekali, Pak. Aduh, Pak, mohon maaf nih. Waktu sudah mepet sekali, saya harus segera berangkat ke Surabaya untuk mempersiapkan pesawat saya, Pak. Ya, hati-hati ya. Terima kasih. Selamat jalan ya. Hati-hati ya di jalan ya. Nah, tadi kita sudah ketemu sama Pak Menteri Perhubungan. Rasanya senang banget. It's amazing, guys. Bagi kalian yang mau melaksanakan mudik lebaran tahun ini, selalu utamakan keselamatan ya. Dan nampaknya persiapan saya untuk menerbakan pesawat sudah tiba. Jadi, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye. sub indo by broth3rmax Terima kasih.